Intro Oke cuy, buat kalian semua yang cari tempat top up game murah, aman dan terpercaya legal 100% Pastinya langsung aja cek website d2cgamingstore.com Disini gamenya banyak banget, kalian tinggal pilih game apa yang mau kalian top up Gue kasih contoh, misalkan disini kita mau cari Genshin Impact Kita cari Genshin Impact, Genesis Crystal, kita klik, kita klik X disini Kita kasih username kita, misalkan Cerul, disini gue pilih server Asia Lalu pilih nominal top up Setelah pilih nominal top up, kita masukkan kode promonya Cerul D2C Jangan lupa Cerul D2C, gunakan Lalu klik OK, harga yang sudah terpotong, lalu pilih pembayaran Sudah kita pilih, langsung klik top up Sekarang nanti di direct ke Whatsappnya D2C Gaming Store Whatsapp D2C Gaming Store sudah verified Jadi aman banget buat kalian top up di D2C Gaming Store Halo teman-teman lagi, Ciumu Kucero Oke, di video kali ini konten mendang-mending is back Karena selama Primo, jam kita terbatas Kita adalah kaum mendang-mending ya guys ya Menurut gue ya di game gacha Mending gacha yang mana Gacha ini, gacha itu Memilih untuk gacha yang mana Menurut gue hal yang wajar banget ya Karena ya kalau bukan Sultan ya Kita nggak bisa ngambil semua karakter yang kita mau Jadi wajar-wajar aja Normal-normal aja lah, hal yang normal Oke, di banner 3.3 nanti Fase pertama itu kan ada Wanderer bersama Ratakito Fase keduanya ada Raiden Shogun bersama Kamisato Ayato Dari keempat karakter ini Gue bakal nilai dari segi fleksibilitas team cop-nya dia Dan juga kemampuan karakternya itu sendiri pastinya Tapi ngomongin soal Wanderer ya Karakter Anemo DPS terbaru Gue nggak bisa ngomong banyak Paling nanti gue pisah aja kontennya Antara Wanderer dan konten menang mending ini Dan ngomongin Wanderer juga Menurut gue Kayaknya dia bakal setara Sama Xiao atau mungkin di atas Xiao sedikit Kalau di bawah kayaknya Nggak Kayaknya nggak Kalau di bawah Ya cuma sejauh itu yang gue tau Tentang Wanderer And let's go Kita ngomongin Aratakito aja langsung Yang memang membutuhkan Zhongli Oke yang pertama Ngomongin F2P friendly Aratakito Sebenernya kalau dari senjata aja Itu ini F2P friendly Dan dulu modal white blend aja Itonya juga udah oke Kalau white blend R3 Itu udah bagus Itonya Dan ngomongin artefak juga Ito F2P friendly Cuman yang bikin race-nya itu kan Kita ngumpulin khas Itu 4 set ya Itu yang agak race-nya cuy Dan dari talent juga Menurut gue Itu nggak Nggak yang Kayak Xiao harus dinaikin rata 8-8 nggak Kayak skillnya aja level 6 juga Nggak masalah Sisanya 8-6-8 Untuk teratakito Yang nggak Maha-mahal banget Buat kalian ngebuild itu Dan sejauh ini Sampai update Dendro Ya Ito menurut gue Masih pakai party yang lama Dia belum berkembang Dapat party yang baru Oke ngomongin Timkomnya Ito Ngomongin timkomnya Ito Sampai Dendro Ini masih belum berubah Main 2 Geo 2 Payero Bennett Xiangling Zhongli Itu kayak gitu Partinya Ito Yang sekarang Yang gue pakai ini Ito Albedo Goro 4 Geo Ini party mahal banget Goro UC6 Zhongli Ada Albedo juga Bintang 5-nya ada 3 Ya kan Tapi ya worth it Maksudnya worth it Dengan Primojem yang lo habiskan Dapatkan party seperti ini Ito lu pasti GG Gimana ya Menurut gue Ito ini karakter yang Oke Kalau kalian Senang main Barbar di daratan Main normal Sama attack Terus combo Sama charge attack Ya kalian silahkan lah Gacha Ito Kalau kalian Pengen nyobain Main barbar Cuma menurut gue Kalau ngomongin Ito Lagi-lagi dia Butuh banget Zhongli Kalau kalian gak punya Zhongli Menurut gue Aduh jangan Gacha Ito Bahaya Kalau lo gak punya Zhongli Masalahnya Zhongli itu Riran baru Kemarin Nunggu Zhongli Lagi Lama lagi Jadi buat kalian Yang gak punya Zhongli Gue gak nyaranin Bakalan Gacha Ito Tapi kalau kalian Sudah punya Zhongli Kalian tuh Sudah punya modal Sebenernya Buat Ito Masalahnya Kalau kalian Memakai Bennett Untuk kekurangan Ito Ada Bennett Ada Xiangling Ini Bennett Berarti kan Rebutan Direbut Dari party Misalkan Rasional Ini Bennett Direbut Ya enaknya Kalau lo punya Goro C6 Itu udah Lo gak rebutan Bennett Sebenernya Karena ada Buffernya Si Goro Zhongli Tinggal Build Full Shield Itu udah Kuat Banget Ya resikonya Ya resikonya Itu sih Kalau gak punya Goro C6 Lo rebutan Bennett Sama Xiangling Aja Buat main 2 pyro 2 geo Next Kami satu Ayato Kita ngomongin F2P friendly Dulu Dari segi senjata Harding roughdown Ini F2P friendly But Ya tapi Ini udah Di level Yang oke Aja Oke aja Enggak yang Yang bisa bikin Ayato tuh Udah pake Harding roughdown Itu GG banget Enggak Di level Level Oke lah Untuk F2P friendly Next step Menurut gue Blacklift Itu udah Bagus tuh Ayatonya Aode Di level Oke aja Menurut gue And next Untuk artefak Ayato F2P friendly Juga sih Menurut gue Karena ada Tiga set Echo Gladiator Terus juga Heart of death Tinggal pilih Dari ketiga itu Mana artefak Lu yang paling wangi Lu pasangin Keempat setnya Ke si Ayato Cuman paling Pair Ayato ini Nyari critical rate Yang rada tinggi Di angka 60%an ya Untuk talent Ayato Juga murah Ini normal tech Sebenernya gak usah Dinaikin Lu satu aja Gak apa-apa Tapi gue Kadang gue Emang karakter favorit Atau yang gue suka Gue naikin aja ke 6 Dan elemental skill 10 Terus juga ini 8 Sebenernya Kayak 188 Itu udah oke kok Cukup oke lah Untuk Ayato Gak ngabisin resource Banyak-banyak amat Gitu loh Ngomongin timkomnya Ayato ya Vaporize Itu timkom lama Tapi kalo dibandingin Sama child Child lebih kuat Di timkom Vaporize Dan di timkom Electrocharge Menurut gue Ayato Cukup oke Untuk menggantikan SingQ Dan Kedua party itu Gak bakal gue tunjukin Di video kali ini Gue bakal tunjukin Ayato yang sekarang Bersama Dendro Dan pastinya Buildnya ini Gue udah gue ubah Senjatanya Iron Sting Level 70 Untuk artefaknya 2 Gilded 2 Wonder Troop Full Elemental Mastery Total IM Ayato Itu di angka 800an Dan juga disini Nanti ada buff Dental burstnya Diona C6 Itu bisa nambah IM Terus juga Nahida Pake senyata bintang 3 Nahida gue Jadi nanti Untuk party Fridge Yang menghasilkan Bloom Itu kan ada 2 Ada 2 yang nge-trigger Antara kalo gak Hydro nya Kalo gak Dendro nya Disini Gue bilang dijamin Dendro nya ini Nahida Dia nge-trigger Bloom itu Di angka Lebih rendah Daripada Ayato 11.000 Ayato itu Di angka 14.000an Karena memang IM tertingginya Si Ayato Let's go Gue kasih liat Ini Rouncing level 70 Yaskan Bang kok gak beban Gue saranin Arkon Gacha aja udah Next ada Nahida Gacha aja Arkon tuh Berbest Nah ini Ulti Ayato Menurut gue Yang bisa bikin Ayato ngangkat Barang sama Dendro Ya liat ya Di angka Berapa tuh Kita cek Saat Ayato Keluar Mana nih Ayato nih Keluar Ngetrigger Dendro Jebret Jebret Belum Belumnya pecah 15.000 tuh 15 16.000 Demek Belumnya Ayato Gokil Gokil 15.000 Pak Kalau berada di dalam Ultinya Siapa namanya Diona Diona Goceng 16 Sip Jebret Lagi Kalau si Siapa namanya Nahida Itu Sekitar 11.000 Kalau Belumnya Yang Dapat Hasmeledak Tunggu Trigger Dendro Disini Kita Cepetin Kita Cepetin 9 menit Berapa 9 menit 8 menit 48 detik Ya Gak butuh Anemo Gak butuh Anemo Buat Atau Kazuha Buat Ngumpulin Si Serigala Ini 8 menit 39 detik Iron Sing Level 70 Gokil Coy Ayato Today Next Ada Timcom Ayato Hyper Blume Sebenernya Standar Ayatonya Bisa Diganti Sink Ubahan Diganti Sama Okomi Pun Bisa Dan Ayatonya Cukup Build Standar Hardbinger Of Dawn Gak masalah Yang penting Fizzle Yang IM Gede Di sini Fizzle Gak Gede 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 Di Angka 400 Untuk Fizzle Gue Enes Go Nahidanya Build Sama Sama Video Di Awal Gue Bikin Video Nahidah Masih Sama Ya Karena Artifak Nahidah Masih Bau Kalian Bisa Lihat Disini Untuk Pergantian Wave 1 Ganti Wave 2 Itu Cepet Luas Ya Di 9 Menit 40 Detikan Itu Wave Sudah Ganti Wave Kedua Ini Satisfying Banget Coy Lu Make Ayato Ayatonya Onfield Ya Tadi Gue Ngasih Lihat Disini Ayatonya Onfield Untuk Nga Play Dendro Menghasilkan Biji Yang Lebih Banyak Karena Fizzle Cuma Numpang Luar Burung Buat Hyper Blume Udah Gitu Doang Ya Ini Bedanya Ito Sama Ayato Menurut Gua Ya Sama Sama To Belakangnya Tapi Kalo Ito Butuh Zhongli Tapi Kalo Ayato Lu Butuh Pengganti Singkyu Yang Dimana Singkyu Masih Rebutan Sama Parti Lain Ayato Bisa Jadi Salah Satu Opsi Walaupun Opsi Terbaik Yelan Yang Karena Yelan Mirip Sama Singkyu Gitu Tapi Kalo Kalian Pengen Buru Buru Ayato Bisa Jadi Satu Nih Kalian Lihat Di 8 Menit Gua Cepetin Ya 8 Menit 38 Atau 36 Coba Lihat 37 Itu Udah Kelar Gokil And Last Karakter Yang Bakal Kita Bahas Almighty Lord The Raiden Shogun Yang Terhormat Yang Sangat Overpower Di Genshin Impact Dimana Awal Perlisannya Red Shogun Sebutkan Seorang Support Tapi Ternyata Ini Karakter Kagak Jelas Demek Nggak Ngotak Channel Tapi Rasa Pak Sultan Luh Megang Raiden Shogun Asli Nggak Jelas Nanti Gue Bakal Ngasih Lihat Gameplay Kenapa Gue Bilang Rasa Kagak Jelas Anjir Terlalu OP Oke Senjatanya Lo Model Mancing Doang Model Rajin Mancing Define Menlima The Cats Itu Udah GG Beda Sama Harbing Of D D Level Oke The KS R5 Gege Banget Buat Raden Shogun C0 Kita Ngomongin C0 Aja Untuk Artifak Shogun Paling PR Lu Nyari Energi Recharge Di Mainstart Jam Pasir Karena Memang Raden Shogun C0 Itu Butuh IR Yang Tinggi Dengan Subset Yang Cukup Oke Semoga Kalian Dapat Yang Wangi Konselasi Juga Sebenernya Kalau Lu Nggak Sultan Lu C2 Nunggu Raden Shogun Riran Lagi Terus C2 Bisa C2 Udah Gila Makin Gila Raden Shogun C2 Jadi Talent Raden Shogun Murah Banget Normal Attack Level 1 Gapapa Burst Juga Level 8 Gapapa Ini Level 8 Oke Karena Level 8 Menurut Gue Ini Sekaligus Nambah Damage Elemental Burst Karena Skillnya Ini Bisa Ngebuff Bisa Nambah Sedikit Untuk Elemental Burst Satu Parti Kalian Untuk Elemental Burst Kenapa Gue Maksain Bukan Maksain Kenapa Gue Level 10 Karena Gue Suka Sekali Bejeder Musungnya Keter Ketir Ilang Musnah Dari Peradaban Itu Makanya Gue Level 10 Karena Level 8 Menurut Gue Bentar Langsung Ilang Peradaban Masih Sekarat Level 8 Gue Naikin Ape Level 10 Dan Gue Nih Worth It Langsung Ngomong Tim Com Reden So Good Ngomong Tim Com Reden So Gun Yang Awalnya Rasional Itu Tim Com Paling Gila Semu Kedatangan Ben Lu Lu Gak Usah Mikir Bang Gue Butuh Kujusara C6 Kayaknya Buat Reden So Gun Hyper Carry Aduh Gak Usah Pak Gino Model Begin Aja Fisel Terus Juga Sib Beban Ya Kalau Ada Fenty Kalau Ada Kazuha Lebih Baik Ada Kazuha Monggo Udah Begitu Aja Gak Usah Ribet Kujusara C6 Lu Lihat Nih Raden So Gak Coba Agak Jelas Skill Doang Skill Dulu Nih Ya Kan Gue Ngerupain Musung Ngerupain Tek Kuykan Misalnya Keluarin Lihat Jeder Ya Udah Dijeder Nih Raden Sugur Lepak Dikit Charge Attack Udah Langsung UF Kedua Gak Jelas Ini Karakter Pak Ngaco Model Party Begini Doang Gak Bisa Dibet Ke Jawa Sara C6 Mungkin Dulu Belum Ada Dendro It's Oke Lu Hyper Cari Membutuhkan Alien Alien Sorry Kujau Sara Masalah Sinam Tapi Semuanya Ada Dendro Udah Hel Kujau Sara Bro Udah Langsung Aja Begini Langsung Gak Sih Nega Nego Gue Cepetin Ya Cepetin Di 9 Menit 48 48 46 Bejedem 9 Menit 44 8 Menit 44 Pak Ternyata 47 46 44 Langsung Ilang Sunyi Cepet Cepet Banget Kaga Ada Kujau Sara Udah Nggak Usah Begitu Saga Ngeri Channel The Cats R5 Next Timcom Hyper Blum Bang Kenapa Barbara Kenapa Nggak Fiesel Wait Kalo Fiesel Lo bisa Ngomong Fiesel Elemental Mastery Gede Makanya Guganti Barbara What the hell Fiesel Bro It's Raiden Sogun Build Masih Normal Seperti Yang Tadi Nggak Gue Ubah Full Elemental Mastery Let's Go Kita Bakal Lihat Performanya Raiden Sogun Ini Gue Nggak Pake Anemo Kalo Barbaranya Gue Ganti Katakanlah Kazuha Ini Lebih Gila Lagi Pak Masalah Kan Nggak Ada Corotion Tapi Bisa 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 Ngambil Buff Yang 30% Ngeheal Abis Bers Be Jebret Be Be Dem Repet Repet Masih Sama 940 Detikan Nggak Web Kedua Itu Ya Gak Seret Kita Lihat Damage Hyperbloom Kecil Coy Kecil Memang Mana Damage Hyperbloom Bentar Ya Tuh Kecil 1000 1000 4000 4000 4000 Masalah Makanya Kalian Di Labchat Kadang Nanya Bang Cobain Buang 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 Resin Gue Jangan Cari Full Elemental Master Udah Begini Udah Gila Rensugun Coy 9 Menit 8 Detik Ini Udah Masuk Di Web Terakhirlah Itu Ada Dua Serigal Terakhir Terakhir Film Oke Pejeder Lagi Udah Tinggal Di Lujur Jebret Karena Disini Rensugun Lo Main Haper Belum Memang Demain Haper Belum Itu Penting Juga Tapi Ingat Quicken Berarti Lu Agra Fit Udah Masih Ada Graff Disini Jadi Menurut Lama Master Sogun Gak Wajib Nenget Ya Per Belum It's Oke Kalau Mau Masih Tapi Menurut Gua Itu Bukan Hal Yang Wajib 8 Menit 35 Detik Oke And Last But Out List Gua Masih Kesimpulan Karakter Mana Yang Paling Worth it Dari Yang Paling Worth it Sampai Yang Menurut Gua Kurang Worth it Untuk Kalian Gacha Yang Pertama Langsung Ajar Raiden Sogun Momi Kita Semua Betapa Gilanya Raiden Sogun Gua Lupa Nyebutin Kalau Raiden Sogun Juga Bisa Kock Bareng Sama Yula Jadi Sub DPS Terus Super Conduct Yang Bagus Bagus Banget Buat Yula Terus Buff Yula Sekalian Ya Seopee Sogun Masuk Parti Mana Jadi Bulkah Cuma Satu Gak Ganti Elektro DPS Paling Kuat Elektro DPS Elektro Karakter Paling Worth D Nomor Satu Untuk Nomor Keduanya Menurut Gua Kami Satu Ayato Disini Gua Anggap Wanderer Masih 11 Masih Yaudah Gitu Aja Jadi Ayato Gua Taruh Di Tempat Kedua Untuk Banner 3.3 Karena Ayato Setelah Ada Denro Dengan Kemampuan Yang Ayato Punya Khususus Elemental Burst Elemental Skill Yang Bisa Serangan Yang Cepet Ini Bakal Bagus Ayato Bersama Denro Dan Ayato Bener Bisa Menjadi Pengganti Sing Q Di Khususnya Element Denro Untuk Di Taser Menurut Gua Gak Se Cakep Sing Q Untuk Freeze Menurut Gua Juga Gak Se Cakep Sing Q Tapi Untuk Freeze Ayaka Ayato Masih Bisa Dipakai Tapi Untuk Denro Ayato Bener Bisa Ganti Sing Q Tapi Kalau Kalian Yang Pengen Yelan Ya Udah Yang Ter Bukan Yang Ter Yang Ketiga Yang Ketiga Kita Ngomongin Wonder Wonder Gua Cuman Bisa Berangkapan Sementara Dia Ini Mirip Seperti Xiao Tapi Kita Gak Tahu Nanti Begitu Release Mungkin Dengan At-fak Yang Baru Anemo Akan Jauh Lebih Kuat Dengan Kombo Faruzan Anemo Bisa Jauh Lebih Kuat Kita Gak Tahu Tapi Sementara Ini Gua Memandang Wanderer Wanderer Xiao Bisa Berada Di Parti ABC Berarti Wanderer Juga Bisa Sebatas Itu Gua Memandang Wanderer Untuk Sementara Ini Dan Mungkin Bisa Berubah Ketika Wanderer Nya Release Gua Udah Bilang Tadi Bisa Setara Mas Xiao Bisa Lebih Dari Xiao Oke Yang Terakhir Arataki Itu Kenapa Tumat Terakhir Karena Udah Jelas Selama Ini Kita Bermain Genshin Impact Kita Gak Butuh Butuh Banget Karakter DPS Geo Yang Kuat Kita Gak Butuh Banget Noel C6 Ningguang C6 Itu Udah Lebih Dari Cukup Coy Dan Terlebih Buat Kalian Yang Gak Punya Zhongli Menurut Gua Jangan Gaca Ito Sekalipun Kalian Suka Kalau Kalian Suka Sama Ito Dapetin Zhonglinya Dulu Next Tunggu Lagi Ito Nyeran Kalian Gaca Itonya Ya Kalau Kalian Mau sabar Nunggu Zhongli Yang Nunggu Oke Jadi Gitu Menurut Gua Untuk Video Menang Mending Kali Ini Kalau Kalian Suka Like Comment And Subscribe So See you Next Time Semoga Hoki Buat Kalian Semua And Goodbye Cue